Menurut Sulaiman Hamzah, pemberian makanan bergizi dari olahan ikan secara umum sudah semakin baik dan terus dilaksanakan akan untuk melayani masyarakat. Terlebih, kata anggota DPR RI Komisi 4 ini, merauke menjadi target nasional untuk menjadi lumung ikan yang dihasilkan. Menurutnya, pemberian makanan bergizi ini juga sejalan dengan program presiden terpilih adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat dengan makan bergizi kreatif. Sulaiman juga menyebut, perikanan menjadi pekerjaan bersama dengan dinas terkait untuk menggali sumber yang ada untuk memenuhi program tersebut. Pasarnya di mana Bapak Ibu semua? Dari presiden terpilih kita yang belum dilantik, tapi programnya yang sudah nampak di kita adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat dengan makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini berarti kan kita di daerah harus bisa menyiapkan apa saja yang dibutuhkan. Secara umum mungkin ya makan bergizi ini kan berarti ada telur, ada susu, ya mungkin tidak bisa kita produksi sendiri. Tapi kalau disiapkan secara lokal di daerah, ikan juga menjadi penting untuk kita siapkan. Telur disiapkan untuk memenuhi kebutuhan program TAHI, tapi juga ikan tidak kalah penting.